Memang belajar itu tidak mudah, tapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan bisa melakukannya. Halo teman-teman media muda, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan aku Duma, yang sekarang akan menjadi host di Yang Muda Bercerita. Jadi program Yang Muda Bercerita itu adalah tempat di mana kita akan mengundang anak-anak muda untuk berbagi kisah, menceritakan tentang kisah hidupnya di sini. Dan sekarang aku kedatangan Narasumber nih, seorang Narasumber yang merupakan konten kreator di TikTok, yang di mana di TikToknya itu dia membahas tentang Korean culture, Korean language, dan juga K-pop. Oke, langsung aja kita sambut, Kak Yuna. Halo semuanya. Halo. Boleh perkenalan dulu, tapi aku mau pakai bahasa Korea. Oh boleh. Ya. De, anjoa seyo, sohnen TikToker, Jon Yuna Ragoamita, apa enggak? Yee, itu artinya apa tuh, Kak Yuna? Halo semuanya, aku TikToker, nama aku Jon Yuna, nice to meet you. Oke, Kak Yuna, jadi di sini aku ingin mengajukan sejumlah pertanyaan nih untuk Kak Yuna tentang seputar kakak jadi konten kreator di TikTok dan sebagainya. Nah, yang pertama kakak itu memulai menjadi konten kreator di TikTok itu sejak kapan, Kak? Jadi memang dari awal itu, dari awal tahun 2020, itu kan pas pandemi memang suka membuat konten di TikTok. Cuman video pertama aku yang make it viral itu pada tahun 2021, pada awal tahun 2021. Nah, dari sana aku mulai maintain konten aku sesuai dengan citra yang ingin aku bangun di sosial media. Cara maintainnya itu kayak gimana, Kak? Boleh diceritakan, Kak? Jadi memang aku membuat saat pertama kali aku menjadi konten kreator di TikTok, aku membuat banyak konten yang akhirnya aku pilih dan aku research lagi mengenai konten-konten apa saja yang memang akhirnya disukai dan diminati oleh followers aku. Kira-kira apa nih, Kak, konten yang disukai para followers kakak? Oh, kebetulan karena jadi konten yang saat ini disukai oleh followers aku itu adalah konten yang berbahasa Korea. Jadi ketika aku membuat video dalam menggunakan bahasa Korea, berbicara bahasa Korea, penonton atau followers aku secara tidak langsung itu bisa belajar bahasa Korea. Banyak dari viewers dan followers aku di TikTok itu lebih menyukai konten aku yang seperti itu. Oke, Kak Yuna, ngomongin tentang konten bahasa Korea nih. Para followers kakak pasti pada penasaran dong, Kakak Yuna nih kok bisa lancar banget bahasa Korea-nya ya? Tapi kira-kira belajarnya dari mana? Jadi sebenarnya bahasa Korea aku juga nggak begitu lancar kok. Cuman memang aku belajar bahasa Korea itu cukup lama. Aku belajar itu dari umur aku 13 tahun. Which is sampai sekarang itu ada 7 tahun aku belajar bahasa Korea. Dan itu it by myself. Jadi memang otodidak. Kebetulan aku, karena di tempat aku itu les bahasa Korea pun itu masih jarang banget. Sampai sekarang pun masih jarang. Jadi memang aku tanpa les. Jadi cuman menggunakan drama aja. Jadi sering nonton drama. Yang aku serap kalimatnya aku buat sendiri latihan di rumah. Dan kebetulan memang aku punya, beruntungnya aku adalah aku punya temen dari Korea. Jadi memang mereka bisa membantu aku dalam proses belajar. Membantu dalam proses belajarnya ini kayak gimana, Kak? Jadi aku kalau misalnya aku talk to them, itu with Korean. Jadi ketika aku ngobrol sehari-hari sama mereka, atau teleponan sama mereka, chatting sama mereka, itu dengan bahasa Korea. Ketika bahasa Korea yang aku gunakan itu mungkin agak salah, nanti mereka yang akan koreksinya. Selama belajar bahasa Korea nih, Kak, apalagi langsung sama natifnya ya. Kakak kayak, memang nggak sih agak kesulitan? Apalagi tadi kakak bilang kakak sambil teleponan ya. Nah, kan kalau sambil teleponan itu bener-bener langsung berbicara langsung sama orang tersebut. Nah, pernah nggak ada kesulitan kayak, aduh, mau ngebalasnya tuh dalam bahasa ini. Tapi kayak, mulut tuh susah gitu mengeluarkannya. Ya, tentu aja pernah, pasti pernah. Nah, karena memang dalam proses belajar ketika kita harus direct ngomong sama seseorang yang apalagi mereka itu adalah native speaker, itu akan sulit untuk kita mengikuti apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka, untuk menjawab apa yang mereka, apa yang mereka omongkan gitu. Dan memang ketika hal itu terjadi, maka yang aku lakukan adalah, I use English. Karena English itu kan memang bahasa internasional. Tapi setelahnya, setelah pertanyaan aku misalnya, jawaban aku misalkan dianggap mereka sudah benar, dan aku tanya. Berarti untuk menjawab dengan kalimat yang tadi ingin aku tanyakan, aku nggak bisa itu dalam bahasa Koreanya bagaimana ya? Nah, Kak Yuna, Kak Yuna ini kan sebagai salah satu contoh orang Indonesia yang cukup lancar berbahasa Korea, namun belajarnya itu secara otodidak saja. Mungkin, Kak Yuna, ada tips atau pesan untuk teman-teman yang juga sedang berjuang belajar bahasa Korea secara otodidak? Jadi gini, belajar sesuatu itu banyak caranya. Jadi untuk kalian yang memang, mungkin sama seperti aku, yang memang kita terkendala untuk OS atau beli buku, itu masih banyak caranya sebenarnya untuk belajar. Jadi buat kalian yang memang ada niat dan kemauan, itu pasti berhasil untuk belajar. Oke, teman-teman media muda sudah cukup, kita sampai di sini saja. Dan terima kasih sekali lagi buat Kak Yuna atas cerita-ceritanya yang sungguh inspiratif dan juga pesan-pesan untuk para pemula yang sedang ingin mendalami bahasa Korea. Nah, untuk kata penutup nih, jadi Duma ingin meminta Kak Yuna untuk mengucapkan kata penutup tapi dalam bahasa Korea. Silakan nggak? Apa itu, Kak Artinya? Ya, memang belajar itu tidak mudah. Tapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan bisa melakukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.